Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85, Ali Imran 86, Ali Imran 94 Semua cerita soal itu Oke kita tutup Qur'annya, sekarang kita bongkar sejarahnya menjadi adalah istri Ist KI itu bermudukan sekarang red Iron ma �ymien dari history faktanya're mostly dari Aden ke kita lah um . Joseni atau Jeksi dib��ikan sesuatu dan bersnarungannya gue nampakdanya adalah putribarel Salman atau put통waż di David atau putrid Mose atau Jesus itu And of course, what they are doing, they are saying something which is not true or in fact, they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. Sampaikan pada anak-anakmu. Sampaikan kepada Pak Guru, sampaikan pada Bu Guru. Pak, Bu, jangan ajarin anak saya agama Ibrahim itu hadif. Jangan ajarin agama Musa itu Yahudi. Kapan Yahudi boleh ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti gak? Musa hidup tahun 1420 sebelum masehi, Ibu, dan Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum masehi. 400 tahun setelah Musa wafat, baru muncul Yahudi. Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada anak saya, Isa itu Kristen ya, Bu, atau Nasrani ya. Isa wafat tahun 33 masehi, dan Nasrani baru muncul tahun 325. 300 tahun setelah Isa wafat, baru muncul Nasrani. Lantas Ibu mau ajarin agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Betul atau salah? Islam itu tidak dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Kenapa? Karena Islam itu mutlak indawah. Nabi Muhammad melanjutkan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Isa, dan menyempurnakan risalahnya. Nabi Isa melanjutkan risalah Nabi Yahya, dan menyempurnakan di masa Isa. Nabi Yahya melanjutkan risalah Zakaria, Nabi Zakaria melanjutkan risalah Sulaiman, Suleman menyerahkan risalah Daud, Daud menyerahkan risalah Talut, Taud menyerahkan risalah Musa, Taud menyerahkan risalah Suhaib, J Transform menyerahkan risalah Yusuf, Yusuf menyerahkan risalah Yaakub, Yakuud menyerahkan risalah Ishaq, Ishaq menyerahkan risalah Ismail, Ed daya menyerahkan risalah Ibrahim, Ibrahim menyerahkan risalah Nuh, menyerahkan risalah Adam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia, karena indah jen indah lahir, pecik itu dia. artinya apa? artinya Allah tidak berubah dari zaman Nabi Adam bahwa Islam itu adalah Nabi yang bilang kalau Ibrahim, Ibrahim Rasulullah kalau zaman Musa, Musa Rasulullah tidak berubah, ini yang mesti kita pegang sama anak-anak, nah kenapa? kalau disini, ini cakep pak semuanya nyambung, bisa kita argumentasi argumentasi